Intro Di video kali ini aku ngobrol dengan Pink Seorang konten kreator speedrunner monster hunter yang fokus di senjata longsword Aku penasaran gimana sih dia memulainya Kenapa dia bisa suka banget sama longsword Dan juga ternyata dia juga berbagi cerita yang menarik Tentang jalannya di channel yang kebuka dengan bantuan dari kreator-kreator luar Dia juga ternyata bisa kenal dengan banyak sekali orang-orang yang kalian tonton di Youtube Let's go Pings, apa kabar? Yo, 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 baik-baik Thank you by the way, sudah mau diundang Gaskun, gaskun Jadi gini, pertama kali aku ngeliat channel Youtube Pings tapi ya Aku taunya dari Youtube dulu Di video yang After You Kill 5000 Fatalis Itu kan ada 4 Apa ya, speedrun 4 longsword kan? Iya Nah jadi waktu itu Lagi nyari-nyari gimana caranya Apa ya Biar lancar main Fatalis Terus ngeliat-ngeliat di sana Tadinya Kupikir Itu tuh salah satu video dari Tim Darkside Atau anggota-anggotanya yang punya channel sendiri kan Karena gaya titlenya kan mirip ya Setelah kill berapa Iya Thumbnail referensi juga Thumbnail juga kan Kayak mirip gitu Tadinya aku pikir begitu Terus Pas lagi livestream Nunjukin ke viewer kan Bang Pings itu Coba liat nama Palikonya Palikonya namanya Dewi Ah kebalik bang Kebalik Nama Hunternya Dewi Oh nama Hunternya Dewi Bukan Palikonya Iya Oh oke Jadi ditunjukin Itu mah Ini bang speedrunner Indo Setelah itu baru aku cari-cari Eh bener ternyata Ya banyak juga sih yang belum tahu Kalau aku itu orang Indo Tapi channelnya di setnya ini ya Buat audiens secara internasional atau khusus di Indo Maunya internasional sih Oh gitu Kalau Indo kurang Kurang aja Iya sih ya Monster Hunter terutama Untuk speedrun di Apa ya Di tahap seperti ini tuh Terlalu sempit Buat di Indo kan memang ya Iya Waktu itu video yang pertama kali di upload Di channel Pink's Youtubenya apa? Yang pertama kalau gak salah itu Nargakuga Kalau di channel Youtube ya Oh iya Kalau di channel Facebook itu Aku dulu mainnya CB bang Charge Blade Oh Iya aku main Charge Blade Main Berarti bukan langsung longsword dari awal? Nah belum Oke oke Boleh di share gak tuh Gimana perpindahannya dari CB ke longsword? Ya pertama Aku tuh dulu Senang mabar orangnya Sampai aku banyak Ketelah temen Temenku kan main CB itu Pertama kali aku main tuh Dual Blade dulu Dual Blade kan paling gampang ya? Sebelum CB dual Blade dulu ya? Iya Itu paling gampang kan Cuma mencet segitiga-segitiga-segitiga mencet Apalah gitu Itu paling gampang Abis itu Ada temenku yang main CB Aku ngeliat tuh kayak Kok keren ya Charge Blade ya? Bisa Rubah pedang Rubah Gini Rubah gitu Efeknya gitu-gitu ya? Iya efeknya Terus? Abis itu aku coba belajar sama dia Belajar-belajar Kok Aku Aku belajar tuh harus Main sama dia bang gitu Gak bisa sendiri Oh i see Waktu itu udah ini Udah bikin-bikin Facebook Facebook page dan Youtube Apa belum? Masih main aja? Belum Belum Masih main I see Oke Multiplayer enjoyer aku dulu Iya Cari temen mabar lah ya Iya Cari temen mabar Oke lalu Abis itu Nah Langsung aku kayak Ada inisiatif buat Nonton channel Youtube kan Cara bermain Charge Blade gitu Aku Nah ketemu Video Dan lucunya itu Aku gak Nonton Video dari orang Indo gitu Aku nontonnya dari orang Thailand Kalau gak salah itu Si T11 dulu Waduh aku gak tau lagi Oke Dia ini ya Mainnya di CB ya? Iya CB Itu speedrunner Dari Thailand juga Dari Thailand Abis itu aku kayak Ikutin build Gameplaynya dia Nah Abis itu terus Tonton 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 Abis itu Bosen main Charge Blade Karena udah tau Mekaniknya kan Udah tau mekanik Waktu itu Masih Baru keluar Art Tempered Kalau gak salah Art Tempered Monster Masih di base game berarti MHW Iya Masih di base game Berarti Tunggu Itu pertama kali Dinyobainnya di PS Atau di PC langsung? Di PS dulu Aku mainnya dulu di rental Oke I see Di rental aku main Abis itu Nonton videonya Hampir setiap hari Aku tonton videonya Abis itu Bosen Abis itu Stuck aku di Tempered Art Tempered Ner Gigante dulu Aduh itu Last update ya Kalau gak salah ya Iya Itu aku stuck Aku gak bisa main Pakai CB Abis itu Aku minta tolong Terus sama temen Buat ngalahin Buat bikin armor Karena armor Kan bagus kan Armor nya Meta Abis itu Aduh gak bisa nih Gini nih Harus Nungguin temen terus Mainnya Gak bisa nih Abis itu Aku coba Search Youtube Cara melawan Eti Ner Gigante Abis itu Muncul lah Videonya TDS itu Dan aku liat Si Pepo Waktu itu Berapa kali Oke Itu berarti Jaman-jaman Pepo masih disana Ya Masih Masih disana Abis itu Aku liat Kok dia bisa ya Ngelawan Eti Ner Gigante Pake darahnya Sedikit gitu 10% Pake Heroic Heroic lagi Gila Iya Sama kali aku liat Habis itu Kayaknya bisa nih Pake Longshore Aku coba Coba belajar Belajar Sampai Akhirnya aku inget banget Pertama kali aku Ngelawan Clearing Eti Ner Gigante Itu Waktunya 26 menit 37 detik Iya Buset Itu sampai inget tuh Sebuah achievement Itu gak lain Pertama kali solo Udah gitu Longshore Base game kan Gak ada Yaisless Gitu-gitu kan Kalau gak salah Cuma ada Forsyke Iya Gak ada Eh ada Forsyke ada Cuma ada Forsyke Iya Forsyke ada Tapi mekaniknya disana Bagusnya Gak ada Clutch Clue Masih belum ada Clutch Clue Belum ditemukan Di zaman itu Gak ada jedot-jedotin Masih aman lah itu Ngaribet Oh gitu Abis itu Langsung Longshore terus Dari sana Dari situ Tumbuh ke Longshore nya Ya Base game Itu tahun 2019 ya Berarti ya Iya 2019 Nah Selain channel Pepo Waktu itu Ada channel lain lagi Gak yang Dicoba Lihat Atau emang Begitu ketemu Pepo Kayak langsung Didalemin semua Video-videonya dia Atau gimana Iya Aku cuma Nemuin video Pepo aja Soalnya kan Aku fokus Longshore ya Jadi aku Fokus ke Pepo dulu Oh gitu Aku ingat ya Di jaman-jaman Itu Aku kan Belum ngerasain MHW Itu 2019 Aku baru Dapatnya Di 2020 Karena baru Punya PS4 nya Tahun itu Cuma Waktu itu Pertama kali Ngeliat Longshore Ke ini Kanta Permi Ah Santa Tapi dia kan Banyak tugas-tugas Senjata kan Iya Disitu aku baru Ngerti Ternyata Pemain Longshore Bisa sejauh Itu ya Oke Terus Udah Kena di Longshore Itu Solo 20 menit Lama juga ya Tapi emang Emang brutal sih Lawannya sih Art tempered Energi ganti Dari situ Ini Udah kepikiran Nyoba speedrun nya Dimana Belum Belum Pas nyobain Speedrun itu Pertama kali Speedrun itu Kan aku kan Nyobain pertama kali Itu pake Charge blade Bang Oke Bukan pake Longshore Itu lucunya Aku pake Charge blade Soalnya kan Charge blade Udah Udah Bener-bener ada Di otak ya Iya Udah nempel lah ya Iya Udah nempel Pertama kali Aku run Itu Itu pake Charge blade Lawannya Sebenarnya Isfalda I see Eh udah Direkam-rekam Belum Itu udah Mulai streaming Itu Oh di facebook Tapi ya Iya Itu udah mulai Streaming Aku streaming 4 jam Cuma buat Reset 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 Buset Soalnya Soalnya aku belum Belum tau Gini soalnya Aku belum tau Kalau darah monster event XP monster event Sama opsional itu beda Oh iya Jauh Jauh bedanya Aku Waktu itu kan ada tuh Sarah Isfalda event Itu kan ada Ada Dia Kayaknya muncul berapa kali ya Yang event itu selalu ada Yang opsional itu yang jarang muncul Oh iya 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 Betul Dan aku liatnya Yang event aku liat Nah aku coba Aku ikutin Gaya T11 main Kok gak Kok gak modar-modar Baru Baru Sekian gini Baru Ternyata Darah event sama darah opsional itu beda Bedanya jauh Empat jam ngereset Dan itu Apa Capture card PS4 Enggak Itu udah PC Oh udah pindah PC Oh untungnya udah pindah PC ya Resetnya lebih cepat Kalau PS4 tuh lamanya luar biasa itu Iya lama Lama banget Penonton waktu Itu sambil live stream tapi ya Iya Itu waktu itu masih inget gak Gimana reaksi penonton Kalau ngeliat Ada orang ngulang-ngulangin Satu kuah Sampai empat jam Itu gak ada penontonnya sama sekali Itu 4 jam Oh Oke Sama sekali Aku belum tahu tentang share Belum tahu tentang apapun itu Aku belum tahu Itu pertama kali aku merintis Jadi Iya gas-gas aja ya Pokoknya live-live lah gitu ya Siapa Mental gak jadi Oh gagal Iya gagal gak jadi aku Gak jadi Oke Terus Sudah berselang berapa bulan Itu aku ketemu sama temen Ini beda ya temen dari rental itu beda Oke Ini aku ketemu temen yang di steam Dia juga pemain Dia Dia All weapons Dia semua weapon dia bisa main Oke Aku cobain lah dia sama iseng-iseng Dia juga bosan gitu Mau ngapain nih Udah gini udah tamat ini Iya 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 Kita cobain speedrun yuk Aku coba lagi Speedrun apa nih Black Diablos itu pertama kali Yang master yang punya Iya Master yang punya Yang Apa itu Yang pierce Pierce itulah pokoknya Opsional itu Yang temperatnya Terus hasilnya gimana Eh tunggu Ini temen yang ini Yang ada di Beberapa video juga atau gak Nggak ada Oke Gimana hasilnya waktu itu Ini hasilnya Ya waktu itu memuaskan lah ya Aku ngalahinnya Dua Tiga menit Empat Itu pake Kiar Oh oke Udah Berapa kali Ingat gak berapa kali reset Buat sampe dapat Ideal timing Begitu Berdua lagi kan Itu Itu Cepet sih Itu kayak Berapa jam aja Soalnya kan itu Kita belum ada Jiwa kompetitifnya Semang sekali Berarti memang Ini ya Ngajak-ngajakan Bikin speedrun Tapi gak pake Skenario Atau Janjian gimana Main aja berarti Iya main aja Asalkan wallbank Jatuh hajar Itu aja Iya Secepat mungkin lah Ya Secepat mungkin Setelah black diablose Setelah black diablose Bentar Iya Pertama kali aku Aduh Pertama kali aku Yang kedua itu Aku ngelawannya Gulvetaroth Solo Yang mana dulu nih Event atau itu Yang event bang Yang baru rilis Yang master ranknya Baru rilis Itu yang Itu yang kedua Itu Under 10 menit 9 menit Pake charge blade Impact Tial Tunggu Itu berdua Sama-sama CB Enggak Itu solo Oh solo Waduh Berani sekali Itu pertama kali aku Bener-bener Kayak Apa istilahnya Kayak Jangan dulu lah Mabar lah Jangan dulu mabar Aku mau cobain dulu Ini loh Gak mau mabar aku Habis itu aku cobain Pake charge blade Itu 9 menit 55 Wah gila juga ya Kenceng loh itu Itu Udah sebuah achievement sih Udah kayak Bangga Itu Itu udah mulai Jiwa kompetitifku Bang disana Karena udah ini kali ya Penasaran Coba Coba di monster satu Coba Pasti Sedikit-sedikit tuh Kayak Bisa sampe mana sih Ini bisa sejauh mana Gitu kali ya Rasa-rasanya Iya Pertama kali Ini apa Sebagai patoan Di Kulfi Tarot Itu aku ngeliatnya T11 lagi Jadi ininya ya Apa ya Kayak tonggak Berikutnya nih Kayaknya Pengen nyobain yang Kayak dia coba Gitu ya Iya gitu Jadi inspirasi lah Kayak tertarik Kita nyobain Pertama kali Udah mulai Ini gimana Pertama kali Yang memang Diniatin Buat Kompetitif gitu Ya itu Dari Kulfi Tarot Oh dari Kulfi Tarot Waktu itu Udah pake ini gak Udah ngerti Soal kayak TA Wiki dan lain-lain Apa masih Belum Belum sama sekali Oh Maju aja lah Ya dulu pun aku nanya Kan aku liat semua title Speedrunners itu TA Wiki Apa sih bedanya TA Wiki itu Belum ngerti sama sekali Gimana sih Boleh share gak Gimana proses Perubahan dari Pings Yang coba Cuma main Apa kayak Hajar aja Maju dulu Secepat mungkin Sampai Nyari Detil-detil Speedrun itu tadi Kayak nyari soal TA Wiki dan lain-lain Iya dulu Awalnya ya Kalau Udah mulai dari Longsword aja Sekarang Boleh Boleh Kalau aku mendalamin itu Dari Aku pertama kali Longsword Bang Itu pasti inget Aku lawannya Velcana Velcana Opsional Velcana Oh iya Oke Ya Velcana Opsional Disana aku belajar Tools Kayak Clutch glue Slinger Mantel Itu semua Aku pelajarin dulu Oke Aku belum mengerti TA Wiki rules ini Belum mengerti Berarti masih bawa Mental Maju aja dulu Cepat mungkin Iya Tapi setiap Aku bisa Kayak Nembak Slinger Itu aku ngebite Biar Monsternya kayak Apa namanya Ada animasi Kayak Bingung gitu Iya Nanti kalau Di clutch glue Dia belum 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 Mau roll Gak bisa Roll Masih kejebak Sama animasinya Nah itu aku udah bisa Aku belajar Tools Sama aku Kalau longsword Pasti pepo Pasti aku Gini Ngeliat pola Serangan dia kali ya Iya Di Di Monster Hunter World Itu kalau Runner Itu kalau freestyle Itu ada namanya Script Oke Kita bikin Script dulu Pertama kali kita Spawnnya disini Abis ini Ini Habis ini Wobank Habis ini Ya pokoknya Script gitu lah Sebuah skenario Spawn kan Iya Oke Habis itu Aku clear Dengan waktu 3 menit 38 detik Aku ingat banget Pertama kali itu Itu sebenarnya Proses scripting Waktu itu Udah cari tau sendiri Apa Gimana Masih liat Masih liat aku Oke Dapet dari mana tuh Aku yang Velcana itu Dari pepo Oke Yang Yang 4P Yang 4P Velcana Pokoknya ada Videonya itu Oke Lalu Setelah Velcana Setelah Velcana Aku cobain challenge Itu kan challenge Itu bener-bener Pure dari Game nya Build nya Aneh-aneh semua Itu pertama kali Yin Garuga Yang ini ya Challenge Dapet coin kan Dapet coin kan Buat kostum guild ya Kalau gak salah kan Itu yang longsword nya Air ya Kalau gak salah Dikasih kita ya Ya Longsword air Aku udah nyoba tuh Disitu tuh Agak nyebelin emang Aku udah nyobain Pake Itu masih freestyle Oke Itu aku clear 4 menit 38 At least disana Aku memang Kayak ngetargetin Aku harus dapet A Yang A apa ya Gold ya Iya Gold Oh i see Oke Tapi jaman itu Udah orang Ngemot atau belum ya Kan disitu kan Kalau sekarang kita lihat Leaderboard nya tuh Kayak 0-0-0 detik Gitu-gitu Udah Udah ngemot Oh Udah ngemot Oke Yang gak ruga Terus Habis itu Tigrex 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 yang arena Yang arena Itu pertama kalinya Aku dapet Sub 3 Pertama kali Ah Sub 3 Pertama kali Nah itu seneng banget Walaupun freestyle Ya Apalagi Tigrex itu Kalau di longsword Kita kan counternya Cuma ada berapa ya Kalau udah di Master Rank Cuma ada 2 kan Iya Dia suka keliling-keliling Itu 3 kali ya 4 kali ya Kalau 2 kali lagi Mondar-mandirnya Gak Kalau Master Rank itu 3 Ya 3 3 atau 2 Lupa Wah Positioningnya Kalau gak Bener itu Gak akan dapat Itu sub 3 Iya Gini ya Kalau Tigrex Aku bener-bener Belajar counter Itu bener-bener Dari Tigrex Ini bagi kalian Yang mau Gini ya Yang mau belajar longsword Nah itu Usahakan kalian Special siege Itu di depan monster Jangan di belakang Atau di kanan Itu bakal lama animasi monster Belum juga Kalau misalkan di kanan Monster pasti ngeliat kalian dulu Itu bakal Timing special siege Itu bakal Lepas sendiri Biasanya narut pedang sendiri Kalau terlalu lama Terlalu habis kan Iya Kalau bisa Manfaatin Forsythe Itu ke kepala Ke kedepan lah Pokoknya intinya Wah Tapi itu PR loh Biasanya ngarahin Kusukan pedang Ke arah kepala Iya Ya itu PR PR banget Dari sana Aku bener-bener Kayak belajar Tapi Masuk akal sih ya Tigrex ini kan Kadang-kadang Pertama Hitboxnya Emang seluas itu Dia bisa nyerang Seluruh badan Puter-puteran Sama Serangan jarak jauhnya Juga ada kan Iya Oh dari Tigrex Tigrex itu gampang Menurutku bang Buat belajar Soalnya dia Cuma bite Bite lari Bite lari Gitu aja Kalau posisinya Bener pas Di depan ya Itu aja Serangannya Tigrex Aku yang cuma ingatnya Kalau di Old Gen Kalau dia udah ngadep Kesana Kalau dari ekor kita Nah kalau misalnya Bawa Gretzor Atau apapun Charge lah Dari belakang Karena dia pasti puter 180 derajat Pasti puter Nah itu Itu bedanya Old Gen Sama yang New Gen Itu bedanya Oke Pertama kali Belajar soal TA Wiki Rules Tadi kan masih di Arena Nama Challenges Di Apa Yang di Setelah NG Iya Pertama kali Itu aku belajar TA Rules Itu Nergigante Tempered Nergigante Oke Wah itu pertama kali Aku ngerasain TA Wiki Rules Aku baru tau Rules nya gimana Aku coba Ternyata asik Ternyata aku demen Ternyata aku demen TA Wiki Rules Itu bener-bener Pure W1 Misalnya Yang temen-temen Sebelum itu Kan nih Temen-temen kita yang nonton Mungkin ada yang gak tau Apa itu TA Wiki Rules Oh iya TA Wiki Rules Itu Gampangnya disebut gini aja Weapon dan Hunter Itu aja Oke Gak boleh Wallbang Gak boleh Nembak slinger Gak boleh Apa namanya Gak boleh Flash Gak boleh Mantel Apalah Pokoknya itu gak boleh Alat-alat Trap gitu-gitu kan Termasuk Yang ada di map Juga termasuk kan Kayak Dragonator Gitu-gitu Iya Dragonator juga Gak boleh Bantuan pokoknya Dari apapun Tools Yang ngebantu Hunters Itu gak boleh TA Wiki Rules Ini kan berarti Peraturan yang Di Apa ya Di Semua pada Sama-sama setuju Gitu kali ya Nyebutnya Iya Oke Terus Belajar TA Wiki Rules Di Tempered Ruiner Ner Gigante Gimana hasil Berapa kali Reset Berapa jam Masih ingat gak Itu Video nya Lama sih Itu 22.000 2020 2020 Kayak Kalau gak salah ya Iya Dia Sebelum Fatalis kan Iya Jauh sebelum Fatalis Habis itu Aku coba Kayaknya Ada berhari-hari Kayaknya Speedrunner Speedrunner itu Dapet Momen Ngerti gerakan Mechanical Trigger Animasi Dan lain-lain Itu memang Karena reset Yang berulang-ulang Itu kali ya Setuju gak Iya Emang Emang itu tipsnya Reset terus 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 Pelajarin Pattern dari monster Pelajarin Pattern dari Pattern dari weapon Kalian harus Bener-bener Hapal Waktu itu Youtube Udah Dijalanin apa Belum Belum Oh berarti Masih Tetep fokus Di Facebook ya Iya Masih fokus Di Facebook Waktu udah Menyoba Ke Youtube Video pertama Kali yang Rasanya nih Wah ini hits Ini video Masih inget gak Video yang mana Oh Kalau masih hits Ya Kalau ngincer Hit Sebentar Aku coba Cek dulu Aku lupa Sebenernya Tapi ke Lupa Kalau aku Cek di Channelnya Ini aku sambil Buka channelnya By the way Kalau di Short by Popular View Ini ada dua Si Geismagorm Sama Yang Kill 5000 Fatalis Satunya Ini satu tahun Yang lalu Dan yang Fatalis Tiga bulan Yang lalu Kalau gak salah Kalau pertama kali Dari awal Aku pengennya Yang hit Yang dari awal Atau gimana Iya Dari awalnya Itu Aku Gini T.A.W.K.I.Rules Tempered Teostra Sulu Tempered Teostra Yang ini ya Day of Ruin Iya Yang di Oh I see Oke Dua menit Tiga empat Kalau di Youtubenya Aku lihat Belum 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 sampai sana Oh belum sampai situ Oke Belum Belum Masih jauh Masih jauh Oke Gimana Ceritanya Waktu itu Dulu Itu Belum Ada Long Sword Main Itu sampai Di Sub 3 Itu belum ada Wah gila Saya ingatku T.A.W.K.I.Rules Itu belum ada Sama sekali Aku coba Aku dapet 3 menit 14 Itu By the way Aku belum Belum tau ya Apa artinya World Record Itu belum tau Aku sama sekali Aku belum tau lagi Juga Platform yang namanya Bilibili Aku belum tau Eh kita tuh Anyway Buat World Record Emang upload ke sana ya Bilibili No Enggak Enggak Oh enggak Oke Enggak Itu aku coba-coba Oh aku dapet waktu Yang lumayan nih 3 menit 14 Dulu Dulu Kalau aku Speedrun Kayak Competitive Itu harus ada Gininya kan Kayak ada Rifalnya Itu harus ada Karena memacu kan Ya itu harus ada Itu rivalku dulu Itu si Mizuri Dari Jepang Temennya Pepo Yang sering gogo Sekarang kenal Oke Temen baik malah Sama dia sekarang Gimana prosesnya tuh Rivalitas ini tadi Ya Rivalitas aku Pertama Aku kan liat video Pepo kan Dulu aku pernah Bilangnya tadi Ya Nah aku Pas aku mendalamin Speedrunners Speedruns Itu Pertama kali aku Lihat si Temennya Pepo Otomatis kan Aku liat Siapa sih Diajak duo sama Pepo Habis itu aku cek channelnya Oh ini ada nih Mizuri Aku liat time-timenya Wah ini lebih cepat nih Ketimbang Pepo Itu pertama kali aku liat Itu Eti Namiel Oke Akten 4 Namiel Ya Eti Namiel Aku liat Wah ini bagus nih Wah Sedang Dan gameplaynya pun Keren banget Fluid gitu ya Apa ya Lancar Apa ya Dia Dia punya Dia punya Karakteristik Gameplaynya dia sendiri Itu keliatan Yang kayak gimana Kalau dia Kalau Kalau aku liat Dia itu Dia combo Seterusnya combo Gak ada spasinya sama sekali Uh Gak ada combo Eh gak ada spasinya sama sekali Dan Dan counternya pas gitu Dia tau pattern monsternya Monsternya Dia mau kayak gini Dia tau Dia siap sama Special seatnya Buat counter Handbreaker Gameplaynya seru lah Pokoknya itu Aku demen banget Aku kayak Kayak gini Kayak Aku pengen main Gila itu Kalau player Keliatannya itu Siap banget Buat ngapain Pas monsternya lagi ngapain Itu Super itu Iya Tau dia Walaupun pas monster Lagi stagger Itu monsternya Dia Kombonya Bener-bener Dia bisa bikin Kombonya gak putus Itu bagusnya Oh Dia tipe yang ini Yang ngejaga Uptime DPS Iya Sesepit apapun Oke Lalu Abis itu kayak Aku pengen nih Kayak gameplay dia Aku pertama kali belajar Ya itu Ya 3 menit 14 Dia juga ngelakuin Dia waktunya Lebih cepat lah 3 menit 10an Kalau gak salah 3 menit 10an Aku 14 Yaudah aku up aja deh Tapi dia udah sadar Apa belum Waktu itu Kalian ini lagi Coba saling Apa ya Ngasih time terbaik Belum Belum Ya belum Masih jauh ya Masih jauh Oke lalu Masih jauh Habis itu Berapa bulannya Dia upload TAWiki rules Nah itu pertama kali Tab 3 Di TAustra TAWiki Oke Dia upload 2 menit 59 Dan Wah gila Gameplaynya bener-bener Wah keren nih Dan aku Udah kayak Aduh gak bisa nih Gak bisa ngejar nih 2 menit 59 Soalnya 2 menit 59 Itu waktu yang Paling Kayaknya susah banget 15 detik loh Dari 3 menit 14 Ladi tuh Motong 15 detik tuh Susah Iya Kalau aku ya Kalau udah run Itu kalau udah Detiknya 59 Itu udah kayak Nyerah aja aku Iya Soalnya dia sampai 59 Berarti kalau aku Aku selalu memposisikan Aku yang di bawah bang Gak pernah aku memposisikan Di atas Iya Lalu Wah ini 59 nih Kayaknya gak bisa deh Mungkin 3 menit pas Mungkin aku bisa Selalu gitu aku Lalu dia udah Kayak 2 menit 50 Itu kayaknya bisa deh Bisa deh 2 menit 55 Selalu aku pikiran kayak gitu Ini tipis-tipis Gitu ya Dulu Dulu aku sering Biar kayak gitu dulu Habis itu udah Udah nyerah aku Udah gak bisa Udah Udah gak bisa Habis itu Lanjut Eh belum rice ya Masih lama rice Besok Ada youtuber Yang namanya Art of longsword Oke Itu Art of longsword Dia speedrunner Sama casual run juga sih Tapi gak terlalu gini dia Gak terlalu ngejar waktu Asalkan The art of longsword Iya Oke Dia pertama kali Youtuber yang Speedrunners Yang pertama kali Ngerangkul aku Buat Gini Ngasih aku Jalan buat Nih jalan nih Gimana cara dia Ngubunginnya waktu itu Dia ngubunginnya Ngubungin aku tuh Waktu di video Dulu pertama kali Oh by comment Iya by comment Oke Itu udah Mosantra rice bang ya By the way Aku liat di channelnya sih Rata-rata isinya rice ya Sunbreak Iya Oke Mosantra rice Dia dulu pernah ngerangkul komen Itu seingetku Lawannya Tia wiki rules Mizutsune Dulu aku Oke Oh masih base game berarti Ini Mizutsune aja Atau yang Apex punya Yang biasa Oke 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 Habis itu dia comment Wah It's good Habis itu aku bilang Wah thank you Bisa gak Kita bikin video bareng Aku gituin lah Pake bahasa Oh boleh Oh boleh Boleh Di DM aja Aku di Discord Yaudah Ini kayak Kesempatan nih Ada kesempatan nih Iya Dapat ini kan Perhatian dari Orang luar kan Oke Dan Subscribernya dia udah Lebih Udah banyak banget dulu Jadi Ya Sebagai Jalan aja gitu Seneng lah aku Abis itu Dia ngajakinnya Dan lucunya Dia gak ngajakin Monster Rise Dia ngajakin Ke Monster World Oh malah ke MHW Iya Melawan apa Waktu itu kalian Fatalist Berdua Iya Wih Heroic Itu heroic Dan ini Bener-bener Kalau dibilang Mati-matian lah Aku Dia ngajak aku Main Jam berapa Aku mau Berapa jam Aku mau Pokoknya Harus bisa ini run Ini Ini pokoknya Ini kesempatanku Kesempatan tuh Gak dateng dua kali kan Iya Buka jalan kan Biar Diketahuin orang lain kan Dapet audiens Lebih luas Tunggu bentar Sebelum Ini udah heroic Pertama nih Susahnya Kalian kan Zona waktu Pasti udah beda ya Iya Waduh Zona waktu Sudah beda Disitu Belum juga Kalau Disini udah pagi Disana Baru diner kan Belum juga Dia lagi ngasih dia diner Makan dulu Kita lagi nunggu lagi Bener-bener mati-matian Aku yang Dua Fatalist Pokoknya aku harus bisa Pokoknya aku gak mau kecewain dia Ini jalan satu-satunya Gitu pokoknya Waktu itu sebelumnya Creator atau speedrunner luar Udah ada yang notice juga gak Selain si The R of Longshore Belum ada sama sekali Oh I see Oke Belum ada Wah bener-bener Jalannya ya dari sini ya Iya Oke Hasilnya gimana Aku berhasil Ngalahin di Fatalist itu Berdua Itu 747 Itu masih Masih hype-nya 7 menit Masih hype-nya Gila Hype-nya dulu Dua tahun yang lalu itu hype-nya 7 menit 7 menitan Pokoknya hype-nya Ngerancang Apa Ngerancang Skenaryonya gimana kalian Karena ini kan Heroic kan Gila loh Nah ini 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 susahnya Kalau Runner yang satu Scripper Yang satunya gak Yang kasualan Itu Itu susahnya disana Kayak aku bener-bener script Aku nyuruh dia gini 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 Dan dianya kayak Wah kita main biasa aja Gitu Gitu dia bilangnya Oh yaudah deh Ngerasa keberatan di awalnya Ya Yaudah deh Aku ngikutin aja deh Ngikutin alur aja deh Oke Gini Dan disana gara-gara itu Bener Amburadul mainnya Bener-bener Amburadul Itu kita Main Dia di waktu Siang Jam 2 Aku inget Jam 2 Aku mainnya Jam 3 Pagi Ya ampun 12 jam bedanya Ya Aku jam 3 pagi Eh jam 3 pagi Aku main sampai jam 6 Pagi Aku gak tidur Ya ampun Bener-bener Ya bener-bener Gini lah Gue Gue bangun Cuma by discord Voice talk aja berarti ya Nggak Itu aku masih malu Oh berarti cuma by chat Ya itu pertama Lebih susah lagi dong ya Dia temen pertama kali Pertama kali Gini Di dunia speedrun Dia temen pertama kali Waduh Apalagi reset Nah ini aku sekalian Mau nanya ini Setiap kali satu Konten speedrun jadi Itu kan dibalik itu kan Ada banyak sekali script Reset yang Gak tau entah berapa kali Dan berapa jam Atau belas jam Yang di Diabisin gitu Disitunya Apalagi kalian kan Main berdua Beda zona waktu Nggak pake discord talk By chat Gimana bebannya Secara pikiran Selama di Quest itu Bukan pikiran lagi sih Kayak lebih ke mental Hmm Lebih ke mental Capek Aku udah Ngeluangin waktu Udah gak tidur Habis itu Dianya keras kepala Juga gak pengen Pake script Dan ujung-ujungnya Aku kayak Bener-bener di video itu Bener-bener kayak Harus bisa nih Harus bisa nih Harus bisa nih Harus bisa nih Tapi videonya jadi Jadi Wah Hasilnya Iya itu 747 Dan itu sebenarnya Aku belum puas Itu sebenarnya Dan disana kan Jiwa kompetitif Aku kan udah ada Karena aku udah bilang tadi Aku udah punya ride Udah kebangun kan Iya udah kebangun Nah itu Mizuri solo Itu 7 menit Berapa gitu dulu Pokoknya Yang heroids 7 menit atau berapa Eh 8 menitan deh Sekian deh 8 menit dulu Masih hype-nya Dan aku solo 747 Aku belum puas kayak Ini Si Mizuri aja solo Mau hampir 7 menit Iya Harusnya duo Harusnya bisa lebih dong Gitu Pemikiran aku disana Iya 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 itu Udah Bener-bener Dia mau ngerangkul Dan disana pun Akhirnya aku dapet audience Dari orang Luar juga Tapi kalian gak Sampai yang berantem Apa gimana lah gitu ya Nggak 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 Kalau sebel Di urusan retry Yaudah lah ya Itu kan Emang Kalau speedrun ya disitulah ya Challenge Iya Iya challenge Setelah dari Ini Dari The Art of Longsword Kemudian kebuka audience Yang lebih luas Dari luar Indonesia Apa aja lagi pengalaman-pengalaman Yang berhubungan dengan Apa Audience luar Audience luar Kayak tadi kan ada Ada Apa ya Kenal sama si Mizuri Gitu Coba-coba Challenge waktunya Kemudian di Araf Longsword Ada yang lain lagi gak Nah ini Lebih ke Kayak aku nganggapnya dia Saudara dulu Oh siapa tuh Namanya Ketsumomo Siapa namanya Ketsumomo Ketsumomo Aku yang gak tau tuh Oke Dia speedrunner juga kah Creator juga Iya speedrunner Dari Jepang Oke Dia pertama kali yang Bener-bener Ngajarin aku tentang tools Bener-bener kayak Manfaatin tool Sampai sedetail Sedetail Bener-bener detail banget Hitungin waktu Millisecond Kita ngebuang Millisecond aja Gak boleh Pokoknya harus Bener-bener perfect Belajar disiplinnya ya Berarti ya Iya Sama belajarin Gini juga Bener script Dia bener-bener Bikin script Bener-bener gila Oh tunggu bentar Speedrunner itu Kalau lagi Lagi proses Satu buah Satu kali running Timernya gimana Ngitungnya Oke Aku Biasanya Kalau sekarang ya Kalau bener-bener Kan sekarang kan Bener-bener detail Aku mencari waktu Pertama Aku baru mulai quest Itu biasanya Aku pakai stopwatch Bang Di HP Oke Ya Main pakai controller Atau motion keyboard Controller Oke Ya Pertama kali aku pakai Ya walaupun agak Sedikit berlebihan Tapi aku pengennya Yang terbaik lah Ya Di video Apa namanya Aku pakai stopwatch Oke Pas quest Udah Nyentuh tanah Itu kan Waktunya udah Pasti jalan Oh waktu Kan karakter kita Kalau MHW Kan naik Ya Barnos itu Ya Birth itu Quest begin Ya quest begin Berarti Detik pertama itu Mulai ketika Kakinya nyentuh Tanah Atau setelah Loading yang hitam Setelah loading yang hitam Oh I see Oke Setelah loading yang hitam Loadingnya Habis Itu aku langsung mulai Stopwatch Aku cari cara Gimana cara ketemuin monster Lebih cepet Pokoknya nyari Gini lah Pokoknya nyari Jadi strategi Biar nyari monsternya Cepet gitu Ketemu monsternya cepat Sama monsternya cepat notice Oke Aku cari dulu Cari dulu Strateginya mana Kalau udah Udah Itu aku Aku gini Berarti nentuin rute dong ya Ya Oke Itu udah langsung ngelawan Atau Kalau udah dapet waktunya Balik Reset lagi Baru mulai lagi Reset Oh berarti Ngerjain Oh gitu ya Berarti ngerjainnya tuh Pertama rute dulu Turun Hitung Sampai ketemu monster Monster notice Dapet berapa detik Ya Oke Itu kayak Semisal Kalau aku pake stopwatch ini Biasanya aku mainnya Di monster terais Oke Soalnya kan monsternya Biasanya spawnnya Kita ada Monsternya spawnnya Di B, A, C Kan gitu kan Kan lain-lain Beda-beda Spotnya Beda kan monsternya Nah itu aku cari Dari sana Aku carinya Ya gitu Spawn monsternya Di B nih Misalkan di Di map 13 nih Coba aku mulai Di camp disini Paling dekat Menurutku Aku coba Disana Disana 15 detik Misalkan Habis itu Aku coba lagi Biar di spawnnya C Spawnnya beda lah Pokoknya 9 Itu aku mulainya Camp dari sini Oh disini 14 Lagi satu Disini 16 Ada cara Mentriggernya gak Atau emang kita Dapetnya pas Quest begin itu Random aja Oh maksudnya Gimana Spawn position Dari monsternya Ya Spawn di monster Hunter Rise Kan beda Monsternya Ya Kalau di Kalau di monster Hunter World Itu biasanya Mulai habis loading Itu udah jalan Ya 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 Nah Yang pertama kali Aku giniin Pake swap watch Di monster Hunter World Itu aku pake Yang Kulvi Itu pertama kali Itu pertama kali Aku ketemu Dan belajar tools Oke Ini enaknya pertama Kan Kulvi tarot kan jauh tuh Iya Kita Enaknya gimana nih Pake Mantel assassin Atau gimana nih Dia bilang Gitu Assassin kamu bisa Climbenya cepet Ya climbnya cepet Larinya cepet Slidingnya cepet Semua cepet Kalau pake assassin Coba aku pake assassin Itu kira-kira Berapa 20 detik sekian lah Kalau pake mental biasa Itu Selisih Cuma berapa detik aja Gitu Dia bilang Kamu maunya mana nih Kayaknya assassin deh Bagus deh Iya assassin Bagus Pake assassin aja Oh Gitu Part by part Yang ngerjakannya ya Ternyata ya Iya Jadi gak semua monster Itu pakein Stop Apa pake stopwatch Itu Gak semua Oke Oke Wah Gila Ternyata detil sekali ya Proses di belakang itu ya Iya Sedetail Itulah Selain nyari rute Waktu Di awal Biasanya kan tuh Ada langkah Beberapa step awal kita Sebelum monster Roar pertama kali Nah Boleh jelasin gak Biasanya tuh Rutenya Apa Ngapain aja biasanya Kalau Anggapannya nih Rute udah dapet yang terbaik Udah dapet Waktu yang terbaik Untuk nyari rute Kan kita bisa curi momen tuh Sebelum dia roar pertama kali Itu tergantung script juga bang Oke Kita harus tahu pattern dari monster Harus Kalau monsternya susah Kalau long shot itu kan ada cara Ada namanya yang cari gauge Sampai merah cepet Nah kalau monster ini Gampang buat cari gauge Oke Mending kita langsung gini aja Power bank aja Tapi dengan cara bite Gitu ya Karena keluar dari itu dia kan langsung Langsung marah kan ya Ya marah Habis itu roar lagi Kan udah kuning lah Hitungannya lah ya Pas itu kita ajar-ajar Putih Habis itu bangun Roar Orain Nggak tinggal nyari lagi satu Kan gampang Kalau yang susah Nah itu yang gini Jadi masalah Kayak Semisal Kusala Daura Wah iya Tempest Eh yang gini Kok Tempest Yang Yang event Yang event Yang sama kayak Day of Ruin kan Tapi yang Kusala Daura nya Ya Yang jarang dia mau turun itu Itu yang Kusala Daura Itu kan sebenarnya udah pake script ya Monsternya bisa ngelawan kita Tanpa dia terbang itu udah bisa Oh aku pernah liat tuh videonya Yang Aku gak tau di channelnya Pings Atau Kalian kan ada ngembangin sebuah channel yang Cara stun Apa Stunlock Kusala Daura Ya headlock Ya Ya itu bisa dilawan Kusala pake cara itu kan Itu udah Udah ter Oh ini Ini Itu gampang lah Misalnya yang pertama itu gimana caranya kita bikin Longsword nya Gage nya cepet Tanpa ngebuang waktu sama sekali Eh Iya Ngebuang waktu sama sekali Itu kan longsword kan kita harus ada Gage Yang minimal Berapa persen lah Dari gini Betul Harus bisa full combo kan Iya Nah itu harus itu juga dihitungin Kalau aku Biasanya kalau longsword itu bisa Kalau kita wallbank Dan rise Itu kan nambah Habis itu Pencet Feed slash Itu setiga bulat Setiga bulat Habis itu full combo Udah bisa Itu dapetnya putih Tapi monster nya bangun Dan roar Nah itu gimana Nah itu mikirnya lama Gimana sih caranya Gini Gitu aja sih Biar dapetin merahnya Bisa manfaatin roar nya berarti ya Tapi kalau pas Bisa manfaatin roar Ya Bisa manfaatin roar Bisa manfaatin Aura angin nya itu bisa Wah Gila Oke kita lanjutin lagi ya Tadi kepotong Itu tadi ngomongin soal Stone lock Pusyala daorah Nah ini aku berikutnya Penasaran Soal Mungkin kita lompat dikit Ke tahun depan nih Monster Hunter Wild kan udah Kelarin video showcase nya Semua senjata Kemarin juga Gamescom 3 hari Ada demo ya Sama Kayak Pepo juga kan udah rilis Video Impression nya soal Longsword Menurutmu gimana Longsword Is wild Keren longsword Di Monster Hunter Wild Aku pengen cobain sih Bener pengen cobain Oke Pertama Ini kan Karena dia pake engine yang sama dengan Rise nih Tapi Kayak ada rasa-rasa MHW nya Tapi juga Apa ya Kayak Gerakannya tuh sama cepatnya Dengan Rise Iya Menurutmu bakal Jauh lebih seru gak Dari kedua game Sebelumnya nih Daripada Rise dan MHW Iya Ada sih temenku yang bilang Itu inputnya Inputnya hampir sama Kayak Rise Oke Inputnya Dia kayak main Kayak gimana ya Input Feel kita itu kayak Masalah Rise katanya Karena di Rise itu kan Rasa-rasanya kan Lebih Combo tuh lebih gampang Di cancel Dan lebih cepat Di eksekusi ya Kayaknya Iya Misalnya kayak Aku aja Sesenggak Bagusnya main Longsword Sekurang-kurang Main longsword Tapi kalo Forsythe tuh Lebih gampang masuk Biasanya gitu Iya Inputnya Lumayan sih Katanya Tapi Rada-rada Rise gitu Terus kan konsep Dua senjata nih Buatmu nanti gimana Tahun depan Satu longsword lah Ada pasti gak Iya longsword Dan HBG Atau Lightbowgun Itu akan Memudahkan Longsword Iya juga ya Atau dua Longsword Tapi kayaknya Ini kita ngomongin Rules ya Mungkin nanti Di Bimia Speedrun Mungkin Tawiki Rules Mungkin pakai Satu senjata aja Mungkin Oh iya ya Konsep mengenai Speedrun Pasti berubah Dengan adanya Dua senjata ini ya Iya Pasti itu Wallbank udah gak ada Keliatannya kayaknya ya Wallbank udah gak ada Sama mantel Tapi kan tetep Pas aku liat Pertama kali Wah mantel ada Wah aku senang banget Tapi mereka baru kasih liat Gili mantel Masalahnya nih Iya Kita belum tau Mantel yang lain ada atau enggak Mantel-mantel yang lain Itu mantel itu bener-bener Ngebantu banget buat Scripping Yang suka scripping aku Bener-bener suka banget Scripping Iya sih ya Oke Aku pengen cobain ya Gimana Longsword like bowgun Iya Atau hunting horn Mungkin bisa Hunting horn Aku ngambil buffnya ya Ngambil buffnya Abis itu fokus di LS nya Buff Buff keo bisa Buff keo Wih penasaran juga ya Aku baru Sumpah aku baru kepikiran Karena udah diingetin tadi Mengenai Rules dari Speedrun Pasti berubah Dengan dua senjata ini ya Iya pasti bakal berubah Oh iya Soalnya kan Sampai hari ini kan Kayak Misalnya di Di monster hunter rise lah Budaya Speedrun nya mungkin Masih mirip-mirip Karena senjata juga Masih satu Nah kalau di rise TA wiki nya gimana Wire bug itu Fine aja Oh ini Ini ya TA wiki rules Di Di rise sunbreak Itu No augments Armor Oke No augments armor Sama Wah ini agak gini ya Agak Apa namanya Agak sedih sih Dengernya sih Oke kenapa tuh Sama Sama komunitas Speedrun disana Itu gak sedih Soalnya kan banyak orang-orang Yang pake Mod augments kan Itu ya Aku gini aja Kayak Jujur aja Aku pake juga Temenku banyak juga Aku yang pake Nah Orang-orang disana Makanya Kebanyakan orang Dari komunitas Jepang itu Kebanyakan Mainnya TA wiki rules Soalnya rules nya kan Gak pake augments Iya Lebih bersih kan Bersih Jadi lebih Gini lah Adil lah Gitu lah Nah Kita sebagai player PC Kan bisa Gini kan Kayak RNG RNG augments Tapi sewajarnya Iya betul Dengan gini dari gamenya itu Kalau misalkan Augments nya kelebihan Itu bakal Skill nya itu bakal hilang bang Iya betul Game nya bakal nge crash Game nya Jadi gak bisa Dia kan ada sanity check kan Iya Sama kayak jaman awal-awal Masih base game Keluar di PC kan Itu waktu itu kan rame Soal talisman editor kan Iya Talisman editor Ya sama juga Di sunbreak juga gitu Tapi ini bedanya Ke augments Iya Armor nya Oke Nah itu kayak Dari sana aku Udah temenku Yang tadi Ketsumomo itu Udah Udah Tinggalin aja Udah Jangan Kamu balik aja ke world Kamu punya banyak passion Kamu bisa Keluarin inspirasimu disana Gitu dia bilang Oke aku bakal coba Aku bakal coba disana Aku bakal coba lagi ke world Tapi aku minta Dia gini Temenin aku Bikin satu video Yang bener-bener Bisa bikin Puas lah ya Viewers Viewers itu Bisa bilang Wah Dan Puas lah nontonnya Udah berhasil atau gak? Berhasil Video apa itu? Itu Duo Tempered Rinner Oke Sub 2 Hah? Satu menit something berarti? Iya Satu menit 59 Wah gila Sub 2 World record sampai sekarang Itu Itu WR Sampai sekarang Wah gila Untuk longsword ya Untuk longsword Iya Kedua-duanya pake longsword Iya Pake longsword kedua-duanya Gila Sub 2 Satu menit something Dan lucunya ya Pertama kali aku Bikin video sama Ketsumo Kan itu Luannya cool fee kan Tadi aku bilang Sampai Hitungin pake atas Nah yang keduanya Aku mau nyobain streaming Sama Ketsumo Dan lawannya Tempered Rinner Duo Dan itu maunya Pengennya sub 3 2 menit sekian lah Iya Iya Abis itu Kayak kita Kenang-kenang Kayak aku kan Iseng-iseng buka Youtube studio kan Youtube studio Aku sambil share screen Sama dia Nah abis itu Aku bilang kayak ini Aku ingin Punya permintaan Bikin video yang Wah sama kamu Sekali Yang ini bisa Nah ini aja Dia bilang Aku bilang kayak Ini nih Tempered Rinner Kita belum selesai Belum selesai Ini ada bukti videonya Ini Aku kan Private video Kalian komunikasinya By kolom komen Nggak Itu bener-bener VC Voice chat Itu hampir setiap hari Aku VC Makanya kayak Saudara Aku Pake bahasa Inggris Iya Oh dia Dia ngerti Bahasa Inggris juga Iya dia ngerti Sedikit-sedikit Bahasa Inggris Wah super juga ya Language barrier Challenge juga sih ya Kalau buat Ini Bener-bener Ini perjuangan Mati-matian Buat Buat Gu Gini Pasarnya Kotornya bilang Aku pengennya Mau yang Pasar rame lah Nggak mau pasar sepi Betul Wah Dan berhasil Lagi Ya itu Dan berhasil Dan aku Bener-bener Aku say thank you Banget sama dia Thank you Anyway Karena kita udah Hampir sejam nih Paling terakhir Aku mau nanya Ini lah ya Waduh seru sekali sih Banyak ini ya Ngebuka jalan Kenal-kenal sama orang Speedrunner luar ya Sampai Sampai komunikasi ya Paling ginilah aku Tahun depan kan Monster Hunter World Kayak tadi kan Kita Penasaran gimana Rules yang berubah Soal speedrun dan lain-lain Dengan dua senjata Dengan konsep Seamless nya Di komunitas speedrun Terutama Tadi kan Karena Pink sudah kenal Macam-macam orang Kalian udah siap-siap Komunikasi nggak Kayak Eh nanti kita main Gini-gini yuk Buat tahun depan Ada gitu-gitu nggak Iya ada Banyak Udah siap-siap Buat ini ya Iya aku biasanya Kalau grinding Itu pasti sama creator Dulu Rise dulu Pasti temenku Ada yang ngajak-ngajakin Biasanya Biar cepat Maksudnya Biar cepat grindingnya Iya ada sih Beberapa Kayak janjian gitu Sama creator Pasti ada Oke Terus juga Aku lihat Udah mulai ngembangin Discord Sama channel Baru kemarin Monster Hunter Indonesia Apa sih namanya Ya Monster Hunter ID Monster Hunter ID Waktu itu Aku lihat udah upload Beberapa video Yang Yang ngelok kepala Gosal Adora Di situ juga kan Monster Hunter Nanti aku Ini ya Minta linknya Nanti ya Biar kita bisa Share ke teman-teman Buat diramein Ini channel Buat apa nih Nah itu Nah aku bilangnya Tadi kayak Komunitas yang tadi Aku bilang Aku mulai dari Facebook dulu Oke Nah ini Maunya Sebenarnya Impianku sih Sebenarnya Aku pengennya Ngembangin Monster Hunter Di Indo Oke Dan kebetulan Dan kebetulan Temenku juga Pengen gitu Ada partnernya nih Untuk Ngeramein Ini Orang Indo juga kah Iya orang Indo juga Oke Shout out to NowGut Oh iya Shout out Aku liat ada Youtubenya juga No 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 Belakangnya No Get Bang Bang Nugget Shout out Thanks Terima kasih Dia sudah Ngesupport Dengan cara Dia Ngasih server Server Discord Dia At leastnya Dia admin Atau gimana sih Pokoknya Dia punya Gini Aku punya ide Dan kebetulan Dia juga nyambung Oke Dan nyambung Nah gini aja Kamu bagian promosi Gini promosi Promosi di Discord Nanti buat Ide-ide Buat channel Nanti aku pengennya Lebih ke tips Ke temen-temen Yang Di Indo Jadi biar Semua pada ngerti Biar gak bosen Aku liatnya orang gitu Bang Orang Indo Biasanya Kecepatan bosen Dia Berarti ini ya Makanya isinya tuh Kayak Detil Cara Ngelok Contohnya Si Kusala Dora Tadi Tapi dari sudut pandang Belajarin Mekanikalnya ya Ya Oke Mau kesel-kesel Sama monster ini Ini cara gampangnya nih Cara Mempanis Satu monster Ya biar gak cepat Bosen aja sih Aku pengen ngerame Discordnya juga Udah ada kan Ya discordnya ada Oke Nanti kita tampilin discordnya Oke Harapannya community ini Selain Selain Apa ya Pelajarin Mekanikal Buat Menyalurkan rasa Sebelum Omor Tadi Tadi Seperti gimana nih Misalnya udah Ya katakan Semakin lama Semakin rame nih Gitu Ya kalau semakin rame Semakin bagus lah Seneng lah Mungkin Kalau udah rame Memang mau ditumbuhin Apa Kompetitifnya Di Indo Indo Juga Apa Gimana nih Sebagai Payungnya Ya aku pengennya Kayak Kalau udah Kalau udah tamat nih Angkat Biasanya aku streaming tuh Bang udah tamat Bang aku Gak tau mau ngapain Aku Biasanya aku nyuruh Coba aja speedrun gitu Cobain gitu Di arena gitu Cobain Iya Biar gak bosen gitu Fatalis mulu Biar gak Gitu Biar ada jiwa Kompetitifnya Seru kok Seru kok Iya Kalau di aku Pengen ujukin itunya aja Di aku juga kan Sama temen-temen yang nonton Kadang-kadang Livestream itu juga Kalau gak fatalis Temper rajang Tapi kami selalu Nyari ide-ide yang gak masuk akal Kayak Kita ngelang fatalis Tapi cuma pake gentong Iya Giniin pokoknya Gamenya Dicari-cari penyakit Luas kok gamenya Monster Hunter World Luas Gak cuma Masih-masih luas Dan di channel Pings juga Kan berhasil kan Channel yang Macem-macem challenge Juga Jadi gitu Oh iya Bisa Bisa kok Digenein Di explore gamenya Lebih jauh Seru Jadi Aku biasanya Lihat itu Orang-orang main Gak mau main Kalau gak mabar gitu Iya Betul Cobain Cobain lu sendiri Cobain Cobain aja Dulu aku Sampai punya prinsip Dulu Alatrion Masuk Aku gak mau Multiplayer dulu Sampai aku Bener-bener Bisa ngalahin dia Baru aku mau Baru aku mau Main sama temen Iya Gila Itu kayak Asmongol tuh Dia gak mau multiplayer dulu Sebelum bisa beat Alatrion sendiri Iya Itu udah lama banget Itu Alatrion pertama kali Ini itu lama banget Oke Pings Buat yang mau ngikutin Channelnya Pings Dimana aja Pings Youtube Facebook Masih Facebook masih jalan ya Iya Facebook masih jalan Kalau mau follow Silahkan follow aja Gak apa-apa Aku kadang-kadang Streaming gabut ya Disana Oke Kalau mau nyari aktif Aku aktifnya di Youtube Di Youtube Twitch ada juga? Twitch ada Fings Tapi gak pernah streaming Disana Oke Apa Kalau monster hunter ID Tadi Ada Youtube nya tadi ya Ya Kalau boleh Minta sih Bagi kalian ya Yang nonton Silahkan Support itu Monster Hunter ID Nanti di 100 subscriber Aku mau challenge Disana Wey Let's go Nanti kita tampilin Link discord nya Silahkan join Kalau Pings Belum mengerjakan challenge nya Mari kita serang Tenang Itu sudah ter Sudah terplan Sudah gampang Tinggal nunggu aja ini Seharusnya juga ada di Partner dia Pings ada ya Si Nougat ya Ya Si Bang Nougat Si Nougat Pings Thank you Sampai jumpa Di game berikutnya Mana tau Nanti ada kesempatan-kesempatan Kita buat main barengan Apa aja lah Pokoknya challenge yang aneh-aneh Oh ya Sentuh Dikabarin aja Kabar-kabarin aja Siap Thank you Pings Yo yo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax